Intro Memang beberapa kali Al-Habiz coba-coba menghubungi Tapi dia tetap tidak mau menerima Karena dia sudah bulat, minta bercerai Itu pada prinsipnya ya Jadi mesti diketahui dulu Kenapa terjadi di semua Ini sebenarnya masalah ini sudah berlarut-larut Ustadz Al-Habzi sudah kawin kurang lebih 7 tahun yang lalu Dan dia sudah punya anak 2 Itu putri sama sekali tidak tahu Dia percaya saja sebagai seorang istri Setiap suaminya memberitahu bahwa dia pergi cerama Dia percaya pergi cerama Sudah berapa kali dia mau minta cerai Tapi Ustadz Al-Habzi tetap tidak mau menceraikan dia Tetap tidak mau menceraikan dia Akhirnya dia, kita Pada satu saat Di bulan Juli kalau salah 2015 Atau 2016 ya 2016 ya Dia ketemukan Putri ketemukan ternyata dia Sudah punya istri dan punya anak 2 Nah disitu betul-betul si putri merasih dia dihianati Dan dibohongin Karena dihianati dia dibohongin Dia tidak sanggup lagi bertahan Yang selama ini dia bertahan Karena saya tahan-tahan Tapi saat ini dia sudah tidak bisa bertahan Kalau sekarang dia bisa berbohong Akan berbohong terus menurut dia Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax